All right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope that everyone is doing all right this morning and everyone is healthy, insyaAllah. This is our second meeting, pertemuan kedua di mata kuliah Pengembangan Kreativitas Bahasa Berbasis IT. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu di meeting pertama, kita ada beberapa poin penting yang akan membahas tentang teori terlebih dahulu, nanti konsep, dan kemudian penggunaan IT. Karena kita tidak di jurusan IT, tentu bobot penugasan tidak seperti yang di jurusan IT, jadi harus dipahami seperti itu. Baik, saya share screen powerpoint-nya. Apakah bisa dilihat powerpoint-nya? Lagi loading, mister. Lagi loading, baik. Ini powerpoint-nya. Meeting kedua, Pengembangan Kreativitas Bahasa Berbasis IT. Jadi, di meeting kedua ini, apakah sudah muncul? Sudah muncul. Baik, baik. Nah, di meeting kedua ini, topik kita membahas tentang konsep of language creativity and use of information technology. Jadi, sebelum kita memasuki materi berikutnya, kita dudukkan dulu konsep. Jadi, istilahnya pintu gerbang kita memahami mata kuliah ini. Jadi, konsep dari kreativitas bahasa dan penggunaan informasi teknologi. Ini slide pertama. Dan, I'd like to see. Nah, kita lihat lebih dahulu konsep dari language creativity. Ini saya ambil dari Cambridge Advanced Learners Dictionary. Kamus dari Cambridge. Jadi, ada dua kata di sini yang bisa kalian perhatikan. Ada kata language dan kata creativity. Ini ada juga di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia-nya adalah bahasa untuk language dan kreativitas untuk kata creativity. Nah, karena ini bahasa Inggris, tentu kita lihat dari kamus berbahasa Inggris. Nah, kebetulan yang saya punya ini kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary. Kata language, ini pengucapannya ada dua versi, yaitu versi UK, United Kingdom, dan versi dari United States. Nah, UK ini berarti-artinya versi Inggris, dan versi US. Basically, tidak terlalu berbeda. Kemudian, ini yang kalau kalian nanti lihat di kamus, ini cara pengucapannya ini language. Nah, itu bunyinya. Jadi, language. Dan ini terkategori ke dalam kata benda atau noun. Noun, yaitu kata benda. Dan ini bisa C. C ini adalah countable atau uncountable. Nah, itu untuk yang bahasa. Kemudian, apa makna language menurut kamus Dictionary ini adalah... Ayo, silakan siapa yang mau bisa baca ini. Saya, Mr. Ya, silakan. Silakan. Siapa, Mr.? Yang ini, yang ini. Silakan baca. A sistem of communication consisting of sound, words, and grammar. Or the system of communication used by people in particular country or type of words. Oke, alright. Jadi, kalau bahasa Indonesia-nya ini yang dimaksud dengan language, ya. Language atau bahasa adalah sistem. Sistem dari komunikasi yang terdiri dari bunyi, sound, words, kata-kata, dan tata bahasa. Atau bisa juga sistem dari komunikasi yang digunakan oleh orang-orang di negara tertentu. Atau tipe kerja tertentu. Itulah disebut bahasa. Jadi, bahasa ada dua persepsi di sini, ya. Jadi, ini tiga, ini sound, bunyi, kemudian kata-kata, dan tata bahasa. Itu disebut dengan language. Contohnya, she does research into how children acquire language. Ini acquire language. Berarti, dia melakukan penelitian tentang bagaimana anak-anak menyerap bahasa. Do you speak any foreign languages? Di sini maksudnya bahasa-bahasa asing. I'm hopeless at learning languages. Saya hopeless ini maksudnya saya pasrah. Hopeless. Jadi, kalau ada orang bilang kamu seperti orang hopeless, artinya ini pasrah. At learning languages. Di English language, ini bahasa-bahasa, legal or technical language. Ini bahasa teknis. The language of business, Java and Perl are both important computer programming languages. Ini artinya, systems of writing structure for computer science. Ini contoh, bahasa pemograman. Itu juga bahasa. Jadi, ketika orang berkata bahasa pemograman, bukan berarti sama dengan bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Minangkabau. Beda. Jadi, itu juga bahasa. Ini dia, type of word. Java language, computer language, bahasa, kalbu. Itu beda lagi. Dia juga bahasa. Intinya, mengkomunikasikan sesuatu. Sekarang kita lihat, yang kedua, makna dari creativity. Di sini, sebentar, ini apanya, it doesn't move. Kemudian, next. Kreative. Kata creativity, ini berawal dari kata dasarnya adalah creative, yaitu dalam bentuk adjektif kata sifat. Creative. Ini V, bukan. Jangan bilang kreatif. Jangan, kreatif. Tapi, creative. Creative. Creative, ya. Kemudian, artinya, producing or using original and unusual ideas. Nah, siapa yang bisa mentranslate ini? Producing or using original and unusual ideas. Oke. Oh, banyak inalilai sekarang. Producing or using original, ini maksudnya kreatif itu adalah producing. Producing ini maksudnya menciptakan atau menggunakan ide-ide yang original, asli, dan juga baru atau tidak biasa. Itu disebut dengan kreatif. Tapi, makanya kalau mahasiswa atau siswa yang menciplak itu tidak kreatif. Kreatif itu dia membuat yang baru. Kalian membuat PowerPoint dengan desain sendiri saja, itu sudah kreatif. Atau kalian membuat, misalnya, contoh, ini saya punya HP, ini nggak ada yang jual ini, yang di belakang ini. Ini jadi dari kertas kado. Ini disebut dengan kreatif. Jadi, makna kreatif itu you can use and you can do something. Contoh, kreatif person, artist, designer, programmer. Kemudian, kreatif talent, powers, abilities, and creative thinking. Ini, siapa yang tahu, apa itu kreatif thinking? Berpikir kreatif? Ya, jadi ininya dia. Dia berpikir secara kreatif. Jadi, nggak memble, nggak manyun, nggak istilahnya, nggak nerimo, nerimo pasra, nggak. Kita harus create, kita harus kreatif. Misalnya, kalau kalian lagi bete, lagi bad mood, dia harus ciptakan suasana yang tidak membuat bad mood-nya itu tinggal. Bikin suasana yang membuat mood-nya kembali fresh. Seperti itu. Jadi, that's depending on your mind. Jadi, jangan diikuti itu yang mad mood itu. Kita akan berpikir secara kreatif. Nah, sekarang kita lihat kreatif. Ini dalam bentuk juga kata benda, ini noun, dan sifatnya uncountable. Artinya, tidak bisa dihitung. Ya, kata benda tidak bisa dihitung. Bisa secara UK atau US, cara bunyi adalah creativity. 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 Creative. Kalau yang bahasa US-nya adalah creativity. Creative vert. Jadi, ada L di situ. Creativity. VT. Itu yang UK. Verti. US. Jadi, creativity. Creativity. Jadi, beda ya. Jadi, seperti kalian melatih baca Al-Quran, terus dilatih lidahnya lama-lama nanti bisa. Atau juga katanya sama. Creativeness. Creativeness ini maknanya sama dengan too many rules might deaden creativity. Ini artinya terlalu banyak aturan akan mematikan kreativitas. Betul nggak kalau terlalu banyak aturan, kita jadi nggak kreatif. Setuju itu? Setuju. Sebenarnya gini, kan saya punya anak nih, anak usia 4,5 tahun. Kalau banyak aturan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia nggak akan pernah belajar. Justru dengan trial and error, justru dengan melihat ini itu nanti, jadi dia bisa tahu, oh ini begini, begitu. Nah, itu cara berpikir kita. Kemudian, creativity, ingenuity, and flair are the songwriter's real talents. Jadi, kreativitas, kemudian kemurnian dalam menciptakan seni, flair, flair ini maksudnya adalah kekuatan bahasanya. Ini bakat dari songwriters, bakat asli dari penulis lirik lagu. Jadi, tidak selalu yang menyanyikan adalah yang menulis lagu, tidak selalu. Jadi, ada pembuat lirik lagu, ada komposer, dan ada vokalis. Nah, kalau profesinya adalah singer. Kalau penyanyi, dia sekaligus menulis lagu, ada beberapa contoh. Itu kalian bisa lihat di dunia maya. Seperti yang saya paling salut itu, seperti Melly Guslow. Dia menulis, kemudian dia juga menyanyikan lagunya, ada beberapa, dan itu cukup perlu diapresiasi. Kalau komposer, siapa contohnya? Erwin Gutawa misalnya, itu komposer, yang khusus pada musik. Oke, nah, ini, itulah contoh dari orang-orang kreatif. Create. Dia menciptakan. Something new, something original, sekalipun itu mungkin hal sederhana. Misalnya, ini saya punya, mana kertas? Hold on. Ini misalnya, I have this with me, sebuah kertas. Ini dilipat. Ini kan kertasnya kertas kosong. Seperti ini. Dari kertas kosong ini menjadi sebuah puisi, itu berarti dia kreatif. Di bidang puisi. Sekarang kita lihat language creativity dalam hal IT. apa maknanya yang bisa kalian lihat? What can we define from the meaning of language creativity? Dari konsep-konsep yang ada itu, kira-kira, apa yang bisa kita ambil kesimpulan tentang kreatifitas bahasa? Siapa yang mau coba? Silakan. Language Creativity. Bicaraannya, saya kasih contoh, bahasa-bahasa, pernah dengar istilah, yang nileneh itu bahasa, kalau ilmu sosio-linguistik, seperti bahasa gaul, akikah, seperti itu. kemudian roket, ternyata itu rokok, itu kreatif. Sekarang, kita definisikan, dari contoh-contoh yang ada itu, language creativity itu apa? Siapa yang mau coba? Saya kasih waktu 5 menit. 5 atau 10 menit untuk berpikir. Language Creativity. Atau mau saya pilihatkan dulu slide sebelumnya? Boleh, Sir. Boleh, Mr. Ini kreatif. Dari kata kreatif ini. Producing, using, original, and unusual ideas. Dari sini, bisa kalian tarik kesimpulan, kaitkan dengan language, atau bahasa. Boleh dengan bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. dan bahasa Inggris. sudah ada yang bisa mendefinisikan language creativity menurut bahasanya sendiri? Sampai jumpa di video selanjutnya. Belum bisa, ya? Belum, ngerah. Jadi, kenapa saya tanya pertanyaan seperti ini? Ini namanya kegiatan mensintesa. Mensintesa ini adalah berpikir secara nalar, secara kognitif, di dalam menghubungkan dua konsep. Itu terjadinya di sini, di pikiran. Jadi, kalau misalnya kita terbiasa berpikir nalar seperti itu, maka kita akan gampang menguasai istilah-istilah resmi dan akademik. Misalnya seperti metode dengan metodologi penelitian. kalau digabung metodologi penelitian. Nah, gitu. Kemudian, karya. Ada karya. Ada ilmiah. Lalu menjadi, digabung karya ilmiah. Karya seni. karya monumental. Nah, jadi disana bisa kita mendefinisikan. Nah, jadi mensintesanya. Nah, kalau dalam language creativity, kreativitas berbahasa, kita tarik kesimpulannya dari dua kata ini, maka bisa kita jadikan definisi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Sudah simple itu saja. Jadi language creativity apa? Creative, pakai kata ini. Creative activities atau creative ideas in producing language atau creative ideas in using language. Simple seperti itu. Jadi, makna language creativity adalah kreativitas di dalam menggunakan atau menciptakan bahasa. Nah, kepada mahasiswa, nanti tentu yang diminta bukan IT-nya, tapi menggunakan IT untuk menunjukkan kreativitas berbahasa. Karena kalau saya fokus ke bahasa Inggrisnya, nanti IT malah jadi persoalan. Sekarang kita lanjut. Ini PowerPoint-nya. Next. Jadi, what can we define from the meaning of language creativity? Nah, itu seperti saya sebut tadi ya. Kemudian kita lihat, ini previous, next. Sekarang kita lihat yang berikutnya. The use of information technology. Jadi, the use, the use ini maksudnya adalah penggunaan dari teknologi informasi. Ada dua kata lagi ini muncul. Ada kata information dan kata teknologi. Jadi, teknologi informasi. Ini saya ambil dari Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Juga sama ya. Pertama, kita lihat kata information. Information juga memiliki dua pengucapan yang berbeda antara UK dengan US. Kalau UK, information. Siapa yang mau coba? Information. Fuh. Coba, siapa yang mau? Information. Tari, mister. Silakan. Information. Betul. Information. Itu UK, British. Kalau yang US, information. O di sini. Ada O lemah di situ. Information. 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 Siapa yang mau coba yang US? Ini, mister. Silakan. Information. Good. Information. Jadi, kalau misalnya, kalau kita menyebutnya information technology atau information technology. Berbeda di US dengan UK. Jadi, which one that you choose, whether you want to use UK or you want to use US, is both correct. You need to be consistent whether you choose UK or the US. It is up to you. It doesn't matter at all. As long as you are able to communicate with speakers. Apa makna dari information? Secara kata informal atau yang panggilan tidak formalnya adalah bisa orang menyebutnya dengan kata info. Seperti misalnya the latest info. The newest info. Parent info. Parent info. Info terkini. Berarti itu informal. Kalau ada apa infonya? Seperti itu kalau di Bahasa Indonesia. sebenarnya adalah information. Maksud atau makna dari kata information adalah fact about a situation person even at see. Di sini ada kata fact. Fakta. Kalau yang pernah belajar dengan saya dulu yang reading itu. Reading nggak usah sama saya ya. Iya, Mer. Oke. Jadi information itu pertama harus ada fakta. Jadi bukan hoa. bukan pernyataan yang abal-abal. Bukan. Jadi ini adalah facts about a situation person even it's a trial. Tentang situasi situasi yang namanya situasi I think you already know about that and then person tentang orang dan tentang event. Event ini kejadian. Misalnya naiknya air pasang misalnya itu adalah event. Kemudian sebuah kapal lewat di depan mesjid Bapu Salam olakarang misalnya itu juga sebuah event. Event ini tidak selalu berupa acara konser bukan macam-macam. Jadi fakta. Contoh siapa yang mau baca ini? Empat kalimat ini. saya Mr. Maya silakan. Yang dari do you have any Mr. Betul. Oke. Do you have any information about our own train times? I read an interesting bit or piece of information in the newspaper for further further apa sih bacanya sir? further for further for further information if you want to know more please contact your local library library that we have library 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 that we have apa ini? Reliable reliable that we have reliable information that a strike is planned next month. Oke. Good. Thank you, Maya. Nah, kalau ini, ini penggunaan kata information yang diimbangi dengan contoh-contoh preposition. Misalnya, kata information diikuti oleh about or on. Ini maknanya sama. Do you have any information about train times? atau do you have any information on train times? Ini tentang maknanya. On atau about sama. Train times ini maksudnya jadwal kereta api. Ini kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri, nanti ada yang bertanya di stasiun kereta api. Do you have any information about train times? Ini maknanya sama dengan jadwal kereta api. Yang kedua, I read an interesting bit or piece of information in the newspaper. Ini maknanya bit or piece of information. Ini interesting informasi sedikit atau beberapa informasi yang menarik. Ini maknanya in the newspaper. For further information ini maksudnya if you want to know more. Dalam kurung. You want to know more. Ini boleh kalau kalian pakai misalnya buat pengumuman di kampus. For further information please contact this committee. Kalian mau mengadakan lomba debat misalnya atau lomba speech contest untuk kanan SMA di seluruh Semakar Barat. Nanti ada flyernya itu di bawahnya boleh tulis for further information please contact misalnya Maya atau contact siapa itu contoh-contoh. kemudian information technology ini kalau kita gabung information technology kalau untuk kata technology I believe that you already know the word ya. Jadi abbreviationnya IT the science and activity of using computers and other electronic equipment to store and send information ini jadi kalau digabung information technology artinya adalah science dan activity ilmu pengetahuan dan aktivitas dalam menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya untuk menyimpan dan mengirim informasi jadi itu maknanya dari information technology teknologi teknologi yang khusus digunakan untuk komunikasi atau informasi ya the science and activity of using that kind of situation kemudian kita lihat ya jadi makna-makna berikutnya information technology ini abbreviation abbreviation sudah tahu apa itu abbreviation apakah sudah tahu ya information technology disingkat menjadi IT jadi abbreviation ini sama dengan singkatan kata seperti misalnya PBB perserikatan bangsa-bangsa kemudian kalau UN united nation kalau dia RI republik Indonesia nah itu dia singkatan seperti itu kemudian kita lihat ada penggunaan information technology jadi di atas hardware dan software jadi ada kalau hardware siapa yang tahu apakah itu hardware perangkat keras perangkat perangkat keras dan kalau software perangkat lunar yang paling standar yang paling standar atau basic yang sekarang ini suka nggak suka emang harus ada adalah laptop atau PC PC ini yang komputer desktop itu yang dengan keyboard kalau untuk mahasiswa standarnya adalah laptop dari kalau punya adik bilang dari SMA harus nabung nanti kuliah 3,5 atau 2,7 itu sudah ada yang portable aksio misalnya acer khusus untuk standar belajar ada kecuali kalau kalian jurusan pemograman jurusan IT itu sedikit berbeda laptop atau PC pada dasarnya basically it was created by Microsoft ada Windows ini kalian sudah tahu harus tahu harus melek ada Windows Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 dan yang akan terbaru ini kalau tidak salah launching Windows 11 you need to know about ini Pandor nya adalah Microsoft ada yang iPhone Apple itu merek merek nanti di dalamnya settingnya ada Windows tapi nanti di dalamnya ada perlu software software rata-rata sama kemudian ada namanya cell phone ini yang basically untuk di Indonesia yang paling banyak digunakan adalah Android atau Google kemudian untuk software ini paling basic ini usahakan kalian punya ini Adobe Reader DC ini untuk membaca siapa yang tahu apa gunanya ini Adobe Reader DC anyone gak ada yang tahu apa gunanya Adobe Reader apa untuk Adobe Reader DC ini digunakan untuk Reader untuk membaca dokumen terutama dokumen PDF ini gunanya ada nanti YouTube Live Streaming Audacity Mendele Desktop Ref Manager kemudian Facebook Page Office atau Libre Office ini maksudnya Microsoft dari Microsoft Microsoft Office ada Home and Student Microsoft Professional macam-macam kemudian ada InShot InShot ini kalau yang suka bikin video you can use this application tool InShot and then we have Grammarly and then you have Camtasia Audio Video Editing Tools Zoom and Canva jadi nanti tugasnya adalah ini sesi 1 sebentar lagi akan berakhir ini timenya tinggal 4 menit nah just one of these salah satu ini atau aplikasi lainnya yang kalian punya dan bisa digunakan jadi jangan pergi pula ke server komputer terus bayar ratusan ribu gak usah jadi yang kalian bikin aja simple jadi you can use one of these kalau InShot ini untuk mengedit video atau audio jadi ada namanya audio video editing tools kalau Canva it can be used for editing your picture you can make flyer you can make a picture anything ada juga video sekarang Zoom yang kita pakai sekarang Grammarly nanti ini akan saya tunjukkan cara menggunakan ini penting bagi mahasiswa untuk menulis skripsi kemudian ini juga Mendeley ini untuk mengutip apakah kalian perlu ditunjukkan menggunakan Mendeley perlu oke baik nanti itu dimitir keempat jadi dua ini akan saya tunjukkan cara menggunakannya Grammarly dan Mendeley kalau Zoom rata-rata insya Allah kalian bisa ini menggunakannya ya kemudian kira-kira ada lagi nggak yang tahu apa aplikasi yang ada selain ini yang paling banyak dipakai mahasiswa photoshop photoshop good adopt photoshop itu juga bisa pn apa pn oke apa lagi yang yang apa ya yang untuk menciptakan sesuatu ya bukan untuk kalau misalnya hanya youtube saja itu kita cuma nonton nah kalau live streaming kan kita menghasilkan video kita live streaming itu maksudnya ya jadi software nah kalau sebenarnya adopt reader ini nggak masuk dia hanya membaca tapi at least you need to have this si jurid video audacity ini mengedit audio facebook page bisa kita tampil disitu we can create ayo kira-kira apa lagi aplikasinya software yang bisa dipakai live instagram good live instagram boleh itu apakah bisa dipublish bisa disimpan bisa bisa dipublish bisa di good good itu sekarang ada juga guru menggunakan live instagram dalam mengajak why not okay right so I stop at this point saya kita stop dulu di sesi pertama ini nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini nanti di sesi kedua invitation ini sudah saya kirim nanti saya akan langsung online saya stop share nanti we will continue to our second session all right I'll see you again in session two habis ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati